Bukan itu kan banyak seniman perempuan kok hati-hati kok gak ada yang organize gitu ya. Bagi saya itu bukan organize, meng-organize, tapi tak muncul kayak gitu ya. Ini perempuan. Terus aku tanya ke Bukatika. Bukatika, yuk pameran perempuan-perempuan itu ya. Pokoknya aku mau jadi ketua. Seperti apa-apa sudah belum aku. Terus pameran orang-orang. Sudah itu, terus saya punya pikiran. Apabila saya masih di Jakarta ya. Si Daji Jakarta. Pokoknya saya ingin memuncurkan aja lah. Itu perempuan, apa, lukis perempuan aja. Bapak itu nanti bisa sekalian. Kita tahu deh. Tadi baru setengah. Jadi 50%. Terus sekali waktu yang menjadi saya semangat itu di Dewan. Itu kan ada namanya penyair namanya Leon ya. Leon Agusta. Kalau pernah dengar. Dewan di Jakarta. Kesenian Jakarta. Nung. Gitu. Apa, Leon? Jangan. Perempuan itu diajak keluar. Jangan. Diajak keluar itu pameran lah. Gitu ya. Gitu. Dia berani. Gitu loh. Emangnya perempuan nggak. Pelukis kita nggak berani Leon. Gitu. Dimana. Letak nggak beraninya. Gitu. Sudah pikir sendiri deh. Gitu. 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 Berarti ada. Dua orang ya. Itu yang. Apa ya. Apa. Perhatian lah bagi saya kan gitu ya. Ini semakin nanu saya. Ngebu gitu. Nah terus. Saya ngobrol sama. Mbak Titis. Mbak Titis Jabarudin. Yang dari Jakarta. Mbak Titis. Gimana ya. Ini. Saya bilang begitu. Ya. Gok-gok. Mbak Nuno. Ayo. Ayo. Gitu. Terus. Tapi caranya. Ya itu gampang. Mbak Nuno. Aisaku gampang. Aku juga. Sebagi waktu di. Surabaya. Saya kan juga. Seksi pameran. Di Dewan Kesenian Surabaya. Saya kan orang Dewan Kesenian Surabaya dulu. Ngurus pameran ya. Di tim itu. Mustika. Pak Mustika. Pak Mus. Kita bisa dikasih waktu dong. Untuk perempuan. Aku gitu. Iya Mbak Nuno. Gak apa-apa Nuno. Gitu. Kapan. Kapan. Tenana. Iya. Saya anukan. Spesial dah. Dewan. Untuk. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini aku. Satu. Udah jelas itu ya. Udah tak pegang. Satu. Terus Mbak Titis. Satu. Kan gitu. Kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Titis. Ternyata Mbak Titis itu. Dia mau pameran tunggal di tim. Tahun itu ya. Tahun 80-an gitu ya. Udah kalau gini aja Mbak Nunung. Dik Nunung. Jatahku yang untuk pameran. Itu diganti untuk ini aja deh nanti. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah. Nah terus baru kita. Ngobrol-ngobrol. Amat Mbak Bu Faridah. Bu Faridah kan. Dosen IKJ juga. Jadi waktu pas Bu Faridah. Kita ajak. Bu Faridah begini. Gini. Bagus dong. Bagus gitu. Nah terus akhirnya. Kita bertemu-bertemu. Apa. Apa namanya. Ya apa. Sekarang apa. Kita. Kelompok. Jangan kelompok. Jangan kelompok. Itu kayaknya. Kalau kelompok jadi beban deh. Kita anu aja. Kayak begini. Siapa ini. Ber. Tapi itu. Berempat atau berlima. Gitu ya. Sama Mbak Titis. Kisah Mbak Titis. Ya. Baru kita. Ngobrol-ngobrol. Ya pakai. Anu aja. Terus udah itu. Nah yang. Nama. Nuansa Indonesia itu. Dari Mbak Titis. Gitu nih. Apa. Nanti anunya apa. Mbak Titis. Terus. Aku sih gak punya ya. Terus Mbak Titis. Nuansa Indonesia baik Mbak Nunung. Dek Nunung. Gitu. Tak pikir nuansa Indonesia. Ya juga ya. Gitu. Gitu. Gimana. Bu Farida. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus akhirnya abdil. Bu Farida ketua. Ya. Saya sekretaris. Terus. Ya itu aja yang jalan. Mbak Titis. Gak ada bendara. Kayak ya. Gak ada. Cuman pokoknya ada. Gitu. Nah itu. Berjalan sampai. Gak lama dah. Tiap tahun kita dapat tempat ya. Di. Temp itu. Gitu. Pokoknya aku minta anu lho. Pak anu. Mas. Pak Musika. Tiap tahun lho ya. Gitu. Karena apa. Aku bilang gitu. Saya ingin menampilkan perempuan ini. Sekarang misalnya tujuh orang misalnya. Siapa tau tahun depan. Tujuh ini berkurang gak aktif lagi. Terus ada yang tambah lagi. Yang itu. Itu anuan saya Pak Musika. Terus saya ke. Ke Belanda. Dapat anu ya. Apa namanya. Ke anu 6 bulan ya. Di sana. Nah. Semua itu saya serahkan ke Bu Farida. Kan begitu Bu Farida. Karena saya ini. Ini. Mohon nuansa diteruskan. Gitu. Nuansa. Terus hilang gitu aja. Nah. Selama terus hilang itu. Banyak yang kontak ya. Nung. Ini anu. Nuansa kok gak pameran lagi. Ini saya mau ikut tuh. Masuk di. Organisasi mu. Nuansa. Ya udah. Geluh. Aku ngeluh. Mbak Titi si tipi aja gitu. 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 Ya sudah. Gitu. Aku bilang sama surubat. Pak. Gimana ya. Kalau saya mengadakan. Apa. Pameran di galnas. Gitu ya. Di galnas yang bawah itu kan ada 8. Ke kiri berapa ruang. Ke kanan berapa ruang. Kan gitu ya. Katakanlah. 8 atau 9 ya. Kalau gak salah. Ruang itu. Kanan kiri itu. Iya. Yang kecil-kecil itu. Nah. Disitu. Aku ingin. Apa. Kita. Saya milih lah. Abis ya. Aku udah tau ya. ABCD nya sih. Seniman ABCD. Mengajak gitu. Saya gitu. Jadi satu seniman itu. Saya kasih satu ruang. Gitu. Udah wis. Karapan ruang itu. Kamu memilih. Boleh. Kamu di ujung sana. Kek. Di apa gitu. Terserah kamu. Aku bilang gitu. Itu rencana saya. Tapi aku belum ngomong sama. Senimannya. Aku baru ngomong sama. Sulebat. Oh ini kok. Senengan ya. Dari molo. Dari Sulebat. Kalau ternyata nuansa itu. Pameran perempuan kelompok yang. Gak tangguh sih. Itu yang. Yang saya maksud itu. Di film Indonesian women artist ini misalnya. Di Bali juga ada. Itu kan. Terus. Saya kan kenal dengan. Siapa namanya. Ya itu. Belukis juga. Tapi suaminya belukis itu yang terus. Nung gimana kamu. Siapa namanya. Kamu. Buat nuansa gimana. Ah kita cuma kumpul-kumpul aja deh. Gak. Gak harus. Terus. Apa. Serius lah. Gitu-gitu. Bingung kok tambahan gitu. Beban gitu ya. Dalam. Bergerak lah gitu saya. Ah terus. Di Bali kan. Ada. Kelompok perempuan juga. Begitu. Jadi awalannya nuansa itu memang sesantai. Oke. Kita mau expose ini. Karya-karya perempuan. Atau aja. Dan. Ya saya agak lebih. Anu disitu ya. Lebih. Hmm. Serius ya. Ya karena. Meskipun kita waktu itu. Nuansa itu. Berapa orang ya. Pertama itu. Tapi kalau saya tetep. Akan. Monek mereka terus. Masih melukis enggak. Karena aku ingin. Perempuan ini. Punya. Ada. Disini tuh. Ada. Loh. Itu loh maksud saya. Aku kan kesel. Kalau dikatakan. Lewon seperti itu. Perempuan gak berani. Dan ini. Aku kan jadi. Dimana sih gak beraninya. Gitu. Ya. Memang. Ya gitu. Jadi agak. Mendorong saya. Untuk. Nuansa itu. Hmm. Ya pameran. Aksera ya. Selama saya di Aksera. Baru berdiri ya. Aksera. Tahun. 60. 69 ya. Aksera. Terus tahun. 70. 71. Diundang. Boleh tim. Nah itu. Ya bagi saya. Waduh. Baru. Apa ya itu. Pertama ke Jakarta juga saya. Karena pameran itu. Nah itu juga. Tadi saya. Apa ya. Ya. Senang lah kita ya. Dari Aksera dapat. Karena tim pun juga. Baru juga ya. Buka waktu itu. Nah terus. Nah disitu. Kita bertiga. tempat. Atau tempat. Tempat. Tempuan. Terus begitu. Disana. Ya apa ya. Saya. Berpikir sendiri gitu ya. Tidak. Tidak. Kayak membaptis diri saya. Tidak. Apa mongok-mongok namanya. Mengikrarkan. Gitu ya. Bener deh. Dari. Saya mengambil jalan untuk sebagai pulpis itu bener gitu. Apalagi sekarang. Saya ngomong-ngomong. Ya. Mbak Tersbaten sendiri gitu ya. Sendiri. pasti sudah nonton pembukaan nah di dalam karena mengapa seperti itu di dalam pembukaan itu kan ada semua pelukis ada nasa rujito semua-semua-semua gitu nah kan saya merasak Hai jauh mereka itu kan saya baca yang di koran aja kan gitu ya pada saat itu namanya udah besar gitu-gitu nah saya pameran Hai terus dihadiri Pak Rosli Cs seperti itu kan gua enggak banget ini namanya saya pribadi loh ya waktu itu nah terus sesudah pembukaan besoknya gitu Hai aku duduk aja di tim sendiri gitu Hai bener deh saya memilih mengapa saya mau menjadi pelukis gitu itu jadi pameran pertama gunung di tim-tim di luar kota lah ya kalau di Surabaya sih sering ya kan tujuh kelompok Hai jadi disitu saya lebih semangat makanya saya bener-bener mengambil langkah saya ini pameran untuk ini kan gitu jadi bangga sih memang masih pameran tinggi atau pameran besar pameran besar Oh yang pameran besar seni rupa ya pameran ya Aksera dari Akademi seni rupa Surabaya Aksera itu kan itu berarti semang-semang-semang dari Aksera itu yang juga dipanggil berpameran 15 atau 20 berpameran enggak semua itu perempuannya berapa Hai waktu itu yang ikut tiga tiga orang tiga karya tiga apa ya pelukis lah tiga pelukis itu hilang semua karena mereka eh pada sekolah yang dua sekolah yang satu penukis biasa enggak api pasti SMA waktu yang satu-satu yang saya ambil Hai kemudian saya Hai di sering diundang ya pameran Bicara layas pameran bersama tiap-tiap tahun desemberan itu kan ada pesta Senin nah itu selalu diundang saya nah karena diundang saya di dalam perjalanan dari ini ke satu tahun lah ya di dalam satu tahun Hai saya harus bekerja kan gitu ya bukan bekerja untuk nanti bulan Desember tetapi dalam pikiran saya saya bekerja untuk bertanding Hai kan kalau Desember kan Bandung dari mana-dari mana dan kan begitu karena pesta seni dan itu ada sastra ada tiap dan teman-temannya saya merasa Hai bulan Desember adalah masa bertanding dengan teman-temannya dari Bandung siapa kan ada di Bandung dari Sumatera dari mana-mana itu saya merasa bertanding lah gitu karena ajangnya Iya nah selama setahun itu yang kemudian dipersiapkan ya persiapannya apa aja selama setahun menuju Desember itu yang merupakan sahaja saya iya oke terus iya kan saya tinggal di sanggar di Aksera saya di Aksera tapi saya tinggal di di apa di sanggar Aksera gitu Jadi kalau saya tinggal di rumah itu berarti kan orang tua kayak adik kan mesti cuit-cuit-cuit dan gitu itu yang saya nggak nggak ingin mendengar itu ya